Gerakan perubahan itu bukan saja soal tema kampanye. Kita ingin membangun demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi yang makin menjunjung tinggi adab, yang menjunjung tinggi etika. Saya akan terus berada di dalam gerakan perubahan ini dan tidak akan bergeser sedikitpun. Terus jaga stamina, proses penghitungan belum selesai. Kami akan menghormati hasil yang dimunculkan dari aspirasi rakyat. Terima kasih tak terhingga kepada mereka yang hari ini berjuang luar biasa dari pagi hingga sekarang di TPS-TPS di seluruh Indonesia. Saya berharap seluruh pejuang-pejuang perubahan jaga suara, jaga TPS, lanjutkan pengawalan suara sama dengan pemilu yang lalu. Belum apa-apa sudah ada yang sujud syukur. Insya Allah hasil akhirnya kita yang akan menjadi pemenang pemilu tahun 2020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon teman-teman simpatisan untuk berkenan mengikuti sampai tuntas ya. Kita ikuti sampai tuntas. Jadi tenang dulu ya. Alhamdulillah kami bersyukur sekali bahwa gerakan perubahan yang kita kerjakan bersama-sama selama beberapa bulan ini telah berhasil membawa nuansa baru di dalam kegiatan kampanye. Tapi gerakan perubahan itu bukan saja soal tema kampanye. Kita memiliki misi yang jauh lebih besar. Kita ingin membangun demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi yang makin menjunjung tinggi adab, yang menjunjung tinggi etika. Demokrasi yang memberikan ruang yang terhormat bagi gagasan, ide, dialog, dan itu juga yang kami kerjakan selama ini. Selama beberapa bulan kita menyaksikan gelora pejuang perubahan yang luar biasa gaungnya. Kerelawanan yang dalam arti sesungguhnya. Serbaswa, swakarsa, swadana, swakarya, dan ini mewarnai hijau. Terus diambil gagasan bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana demokrasi ke depan. Jadi kita melihat ini lebih besar daripada itu, daripada soal pemilu saja atau kampanye saja. Kita ingin meneruskan gerakan perubahan ini. Kita ingin meneruskan di berbagai sektor, baik soal demokrasinya, maupun membereskan soal ketimpangan yang selama ini kita lihat. Karena itu saya ingin sampaikan kepada seluruh pejuang perubahan, bahwa saya akan terus berada di dalam gerakan perubahan ini dan tidak akan bergeser sedikitpun. Semoga semua kita terus berjuang, perjuangan kita belum selesai, perjuangan kita masih panjang. Karena itu kita melihat ini melampaui sekedar kampanye saja. Jadi kita bersiap untuk meneruskan perjuangan ini. Dan kepada semua yang hari ini masih bertugas, Terus jaga stamina, proses penghitungan belum selesai. Saat ini penghitungan partai dan lain-lain terus dijalankan. Teruskan fungsi ini. Kami ingin tegaskan, saya adalah demokrat sejati. Kami akan menghormati hasil yang dimunculkan dari aspirasi rakyat. Karena itu adalah kemauan rakyat. Dan kita harus menghormati kemauan rakyat. Kita harus menghargai keputusan rakyat. Ini komitmen kita. Karena itu pula, kami sampaikan kepada semua, Berikan kewenangan total Kepada penyelenggara pemilu Menuntaskan tugasnya. Tugas TPU bukan saja menyelenggarakan seperti tadi, Tapi menuntaskan proses penghitungan. Tuntaskan proses penghitungan, Kita semua akan hargai, hormati, dan taati. Itu bagian dari prinsip kita berdemokrasi. Kami memiliki komitmen itu Dan kami minta kepada semua Untuk terus memantau, Terus mengikuti, Dan kepada yang masih bertugas, Saya yakin malam hari ini masih berada di TPS-TPS Melakukan penyelenggaraan suara, Suruh sekalian, jaga stamina. Teruskan, tuntaskan, Karena ada kehormatan dititipkan. Dititipkan di pundak. Suruh-suruh semua yang hari ini bertugas di TPS-TPS. Saya ingin sampaikan rasa terima kasih. Terima kasih tak terhingga, Kepada mereka yang hari ini berjuang luar biasa Dari pagi hingga sekarang, Di TPS-TPS di seluruh Indonesia. Terima kasih pada pejuang perubahan Yang hari ini, Menggalang, menjangkau, Menggerakkan semua. Tapi ingat, Perjuangan kita tidak berhenti malam ini. Perjuangan kita tidak berhenti besok. Perjuangan kita masih panjang. Dan saya ingin tegaskan, Bahwa ketika nanti KPU telah menetapkan hasilnya, Maka kita hormati, Kita hargai, Dan kita bekerja terus untuk perubahan. Perubahan adalah keniscayaan. Perubahan adalah keniscayaan. Maka kita bekerja terus untuk perubahan itu. Dan tadi saya sampaikan soal komitmen. Mari kita terus berjuang bersama. Jangan khawatir, Saya tidak akan bergeser kanan kiri. Kita terus dalam gerakan perubahan ini. Jadi kita, Kita akan tunggu sampai hasil seluruhnya selesai. Tapi kami akan menghormati, Kami akan menghargai, Dan itu adalah komitmen kami, Sebagai orang yang memperjuangkan demokrasi. Yang memperjuangkan demokrasi, Harus menghormati hasil. Pemberi hasil itu adalah, KPU. Sebagai pemegang otoritas penyelenggaraan, Pemilu. Secara konstitusional, Penyelenggaranya adalah KPU. Kita hormati. Ini tadi yang kami diskusikan. Cara kita menghormati pemilu, Adalah dengan menghormati penyelenggaranya, Menyampaikan hasil. Karena itulah yang legal, Ini negara hukum, Dan itu yang paling legitimit. Begitu dari kami, Kusmungo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi apa yang disampaikan oleh, Masa Dispaswedan. Pertama, Rasa terima kasih, Hormat, Bangga, Kepada seluruh, Para pejuang perubahan, Terutama yang memberikan kepercayaan, Melalui, Hak pilihnya, Memilih, Amin. Kepercayaan seluruh warga bangsa, Atas pilihannya kepada Amin, Adalah kepercayaan yang menjadi mandat, Perjuangan perubahan kita semua, Yang tentu harus kita jaga. Karena itu, Saya berharap seluruh pejuang-pejuang perubahan, Jaga suara, Jaga TPS, Lanjutkan pengawalan suara, Sampai di akhir penghitungan, Yang tepat melalui KPU. Jangan lengah, Jangan terprovokasi, Jangan terjadikan, Kita lakukan, Kekembangan yang dimainkan. Sama dengan pemilu yang lalu, Belum apa-apa sudah ada yang sujud syukur. Kita harus terus, Waspada, Waspadalah, Karena pada dasarnya, Proses ini masih panjang. Ada yang harus kita jaga. Kepada para saksi-saksi, Para caleg-caleg PKB, Dan partai-partai pendukung, Nasdem, PKS, Dan partai-partai lain, Tolong terus, Kawal suara, Amankan suara, Amin dan suara PKB, Amankan kursi-kursi, Yang akan menjadi, Kepercayaan, Yang harus kita perjuangkan, Bersama-sama. Jangan lengah, Jangan terpengaruh, Dengan, Apapun, Yang dimainkan. Kita tunggu, Laporan, Dari, Tim hukum nasional, Berbagai, Kejurangan, Berbagai, Masalah-masalah, Atas penyelenggaraan, Pemilu Tahun ini. Tetap serius, Semangat, Dan terus, Jaga suara, Amin dan partai-partai kita. Insya Allah, Hasil akhirnya, Kita yang akan menjadi, Pemenang kembali tahun 2020. Saya rasa itu, Teman-teman sekalian, Penjelasan dari kami. Sekali lagi, Kami tegaskan, Bahwa, Kita, Menghormati, Menghargai, KPU, Dan kita akan tunggu, Hasil KPU, Sekaligus, Komitmen dari kami. Bahwa, Hasil yang dikeluarkan KPU, Kami akan hormati, Kami akan hargai. Dan komitmen saya, Tetap menjadi bagian, Dari gerakan perubahan. Kita tidak akan bergeser, Kita tidak akan bergeming, Dan kita terus, Bawa, Gagasan perubahan, Untuk Indonesia yang lebih baik, Yang lebih adil, Dan ma'amur, Untuk semuanya. Oke, Itu aja teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!